PEMBICARA 1 Bagaimana kebiasaan berbuka puasa Anda? Apakah Anda termasuk orang yang harus balas dendam perihal makan saat waktu berbuka? Bilayah Anda harus menggobah pola berbuka Anda. Mengapa demikian? Biasanya kalau buka kita menganjurkan tidak langsung makan besar. Makan dulu dengan misalnya lah, terus buat dengan kormah misalnya. Atau misalnya kolak, pisang, campur ubi misalnya gitu. Palingnya untuk mengganti. Setelah itu kita sholat makhlit. Tujuannya apa? Soalnya perut juga tidak terlalu penuh. Karena kalau perutnya penuh sholat makhlit itu juga tidak enak. Jadi makan dulu sedikit, kemudian saluran sholatnya sudah kosong selama 14 jam itu. Kalau kita langsung isi makanan dalam jumlah banyak, makan besar, dia akan kaget. Ya, layaknya manusia, perut pun juga bisa kaget. Setelah seharian dibiarkan hampa tanpa asupan makan dan minum, saat berbuka perut kita harus diisi secara bertahap dan tidak terburu-buru. Dengan demikian kerja lambung tidak terlampau berat. Untuk meringankan kerja pencernaan, kunyah makanan dengan baik. Lalu supaya sehat dan tidak kaget, enaknya makan apa ya pas buka puasa? Karena memang cadangan energi kita itu cukupnya yang bisa digunakan dengan cepat, itu hanya sekitar 10 jam. Jadi kalau misalnya jam 3, itu udah rasanya enak. Benar gak? Udah males, udah haus banget. Itu memang kalau kita buka, supaya kadar gula di dalam darah cepat terganti, karena dia akan turun cepat terganti, itu kita harus makan yang manis. Jadi anjurkan, kalau buka, makarlah dengan yang manis. Cobalah untuk menyeruput teh manis hangat untuk mengawali berbuka. Selain rasanya yang nikmat, teh manis hangat akan memperbaiki kondisi getah lambung serta menjaga keasaman selama 4 jam untuk memperbaiki kondisi gula darah yang langsung dipecah menjadi kalori. Terima kasih telah menonton!